Nanti akan saya sembuh, tapi sedikit. Nah, ini apa sih sebenarnya laporan penelitian itu. Itu mengkomendasikan menarik dari suatu masalah yang diteriti, metode yang digunakan penafsian hasil, memuatnya yang pelih, serta penintegrasikan dengan penintegrasian dengan teori teori dan hasil diteritian yang sudah ada. Ini kalau di level S1 barangkali sampai di sini ya, penafsian hasil di sini. Kalau di S3 itu bisa sampai yang mengintegrasikan dengan teori dan hasil diteritian yang sudah ada. Penyajiannya secara ilmiah mengenai apa yang diteriti, berarti kan ya, mengenai apa yang diteriti, mengapa hal itu titik-titik, apa hasilnya, kesimpulannya apa, kemudian bagaimana teman-teman baru, itu bukan yang mungkin kalau di S1 sampai di sini, sampai kesimpulannya apa. Nanti akan kita bahas bagaimana membuat sesuatu kesimpulan, kaedahnya seperti apa, nanti akan kita diskusikan. pokok-pokok laporan penelitian, dekat sekali dengan struktur penyelidikan yang dilakukan, di sifat singkat tetapi kompleensif, langsung mengenai dan objektif, dibuat sesuatu jenis penelitian, ada penelitian ibu, keren, bekerja sama, dan nanti kalian membuat laporan penelitian sesuai dengan kaedah penelitian studi, DS1 Statistika. Nah, nanti dalam waktu dekat, kalian harus mencari buku penoman, penulisan tugas akhir di jurusan Statistika itu seperti apa. Itu yang paling penting. Kalau itu tidak ada, minimal membaca beberapa skripsi. Sayangnya sekarang kalian daring. Skripsi itu unpublish, sehingga agak repot kalau tidak ada teman yang teman untuk memberi. Nah, secara garis besar, isi laporan penelitian itu adalah ini bagian pokoknya ya, mohon maaf, ini adalah bagian isi ya. Isi gitu. Sebelumnya tentunya ada halaman awal, mulai dari sampul, lembar pengesan, daftar isi, kata mengantar, abstrak, dan lain-lain. Ini isinya isi dari laporan penelitian itu sama dengan bab metode penelitian. Ini sudah kalian buat, sampai bab metode penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan hasil lembar pembahasan, ditambah dengan kesimpulan dan saran. daftaran sub-pulsa kan juga ada, sudah ada. Biasanya tinggal lengkapi dan lampirannya juga tinggal menambah. Jadi, ada dua ada dua bab ini yang tentunya harus kalian nanti lengkapi dari proposal untuk menjadi laporan penelitian. Ada dua bab ini. Hasil dan pembahasan statisim pulang. Nah, kemudian sekali lagi, ini tadi adalah apa ini? Ini tadi adalah bagian inti atau bagian isi dari laporan penelitian. Sebelumnya harus ada sampul dan lain-lain. Salah satunya adalah abstrak. Tolong perhatikan dengan baik ya. Abstrak. pembaca dapat mengetahui inti sari penelitian. Tujuan pembaca dapat memahami tentang penelitian secara singkat, lengkap, dan cepat. Isinya, perhatikan ya, sebenarnya isinya cuma ada tiga saja. Rumusan penelitian, kemudian hasil penelitian yang penting. bukan pembahasan. Nanti kalau kalian membuat abstrak, tolong memahami. Isinya ada tiga. Isinya ada tiga. Yang pertama adalah masalah penelitian atau tujuan penelitian. Yang kedua adalah metode penelitian. Yang ketiga adalah hasil penelitian yang penting. Tulisan tidak baku. Diketik, tulisan ini tidak baku ya. Diketik dengan spasi tunggal. Ini hampir semua di mana-mana. Dan sekitar 200 kata. ada yang membatasi tidak boleh lebih dari 200 kata. Perhatikan dengan baik. Kalau membuat abstrak, ini banyak yang masih banyak yang kalau saya menguji macam-macam itu masih banyak yang kurang paham dalam membuat abstrak. Tolong ya, isi abstrak ada tiga. Rumusan masalah atau tujuan. Yang kedua, metode penelitian. Dan pertemuan atau hasil penelitian yang penting. 200 kata. Secara umum tidak ada paragraf. Itu cuma satu paragraf. Tapi ada juga buku perdoman atau pamphlet itu yang mengandalki ada paragraf satu tentang rumusan masalah ketujuan, paragraf dua, metode, paragraf tiga, hasil. Ada yang meminta seperti itu. Tapi di jurusan kita tidak ada paragraf. Jadi abstrak itu hanya satu paragraf. Hanya satu alinia. Tolong perhatikan dengan baik. isinya ada tiga ini. Apa bedanya dengan ringkasan? Suatu saat kalian diminta untuk membuat ringkasan. Kalau ringkasan itu berisi seluruh bab. Perhatikan. Ringkasan ini berisi seluruh bab. Dihudahkan hal yang penting saja sehingga lebih ringkas dari laporan penelitian. Kadang-kadang menyerupai dengan naskah atau manuskrip untuk diterbitkan di jurnal. Jadi ringkasan ini kalau dibandingkan dengan naskah atau manuskrip di inter-big jurnal itu biasanya kalau di manuskrip ini ada abstrak tapi kalau di lingkasan tidak ada abstrak. Jadi lingkasan babnya lengkap. Hanya kalau skripsi saudara setebal katakanlah 70 halaman ringkasan itu bisa tiga halaman. bisa dua halaman. Bisa lima halaman. Tapi kalau abstrak dua ratus kata. Dua ratus kata. Ini tolong di jermati karena ini termasuk segitu yaitu penulisan ilmiah. Kemudian ini tolong perhatikan apa isi dari hasil penelitian. apa isi dari hasil penelitian. Semua hasil analisis termasuk pembuktian lemah atau teorema kalau ada dituangkan dan bentuk tabel dan atau grafik bila mana dibutuhkan. Bila mana dibutuh dibutuhkan. Tolong tabel atau grafik ini manfaatnya adalah agar sajian kalimia menarik. Tapi hati-hati di samping menarik juga halus lebih inform mati. Tidak hanya menarik tapi juga inform mati. Perhatikan dengan baik. Banyak yang membuat grafik itu memang lebih menarik daripada kalimat yang panjang lebar tapi kemudian tidak inform mati. Jadi kalau kalian membuat grafik atau tabel perhatikan ada dua sasaran. Yang pertama adalah agar ringkas dengan ringkas itu terutama grafik itu adalah dalam bentuk visual sehingga lebih menarik. Dan perhatikan harus lebih inform mati. kalau kalian nanti penelitiannya adalah penelitian aplikasi metode kemudian ada data kadang-kadang di situ ada pengujian hipotesis. Kadang-kadang ada pengujian hipotesis. Maka apa di dalam bahasa itu juga harus disampaikan harus dituangkan tentang hasil pengujian hipotesis diterima atau ditolak. Dikemukakan terdukung, terbukti, atau tidaknya hipotesis penelitian tersebut. Atau yang umum biasanya disebut hipotesis itu diterima atau ditolak. Perhatikan hipotesis penelitian bukan hipotesis statistik. Sudah kita pernah baca ya. Hipotesis penelitian bukan hipotesis statistik. Tolong dicermati. sudah pernah kita bahas. Isi penelitian itu kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian pembahasan. Pembahasan. Tujuan pembahasan menjelaskan tentang jawaban terhadap masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tercapai. Menaksudkan temuan penelitian atau pengujian hipotesis dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Nanti kan di sini ada mengapa. Mengintegrasikan kalau sudah level S3. Menjelaskan implikasi praktis dan hasil penelitian termasuk keterbatasan penelitian. Inti implikasi praktis. Apa manfaatnya hasil penelitian kita? Itu perlu dibahas. Apa manfaatnya hasil penelitian kita? Terutama kalau penelitiannya adalah penelitian terapan. Itu perlu dibahas. Jadi mohon di dalam pembahasan itu yang utama adalah menjawab pertanyaan mengapa? Mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa hasilnya seperti itu? Berarti kan ya secara umum kalau saya berarti kelemahan mahasiswa statistika dalam membuat skripsi yang sifatnya terapan itu pembahasannya biasanya tidak atau tidak 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 begitu memenuhi sasaran. Pembahasannya biasanya kurang memenuhi sasaran. Nah keterbahasan tasan titian tolong perhatikan ada limitation kalau saudara kemarin kan ada batasan titian scope of ini adalah keterbatasan ini barangkali di level S1 jarang saya tidak akan bahas tapi perhatikan menjelaskan ini karena matahakulah metode menjelaskan hal yang menjadi kendala di dalam perasaan titian sehingga berkemungkinan dapat sehingga berkemungkinan dapat mempengaruhi hasil titian atau hasil titian jadi kurang baik kurang optimal atau kurang maksimal misalnya ada keterbatasan titian dari aspek metode dan juga dari aspek teori mencakup desain sampel experimental desain metode penguntalan data kontrol terhadap pelancur dan lain sebagainya misalnya gini kalian melakukan penerapan statistika bisa regresi bisa ANOVA bisa yang lain kemudian untuk mengukur variable yang diteliti menggunakan questionnaire menggunakan questionnaire ternyata apa kalian mencari contoh questionnaire belum kalian temukan dan mencari teori tentang variable yang sudah diteliti juga belum sudah temukan akhirnya saudara membuat mendefinisikan variable itu berdasarkan rasional saudara berarti itu ada keterbatasan bukan batasan itu keterbatasan limitation dari penitian ini teorinya belum ada sehingga didefinisikan sendiri sehingga hasil penitiannya tidak maksimal karena bisa jadi definisi yang kita buat itu ada mengandung bias mengandung bias makanya disebut dengan keterbatasan ini perhatikan nanti ada yang limitation of research keterbatasan penitian tolong nanti kalian cari apa bedanya dengan batasan penitian ini limitation of research kalau batasan penitian adalah apa batasan penitian kalau batasan penitian adalah scoop of research saya coba dimana batasan penitian itu barangkali disini disini mudah-mudahan ada rumusan masalah ini tolong perhatikan ini adalah scoop of research batasan masalah kalau yang kita bahas tadi adalah keterbatasan penitian tolong nanti kalian harus tahu bedanya kalau ini adalah batasan masalah scope of research untuk batasan penitian tapi yang di bahas disini adalah keterbatasan penitian tolong dihormati ini contoh hasil dan pembahasan pengukuran variable ini saya cupik dari sub pengukuran variable uji asumsi evolusi model kosek validitas identikasi good loss of it kemudian uji kritis kofisian jalur uji kejajaran pada tiga grup koreksi pada tiga grup ini di kita di program statistika itu antara babasir dan pembahasan tidak dipilah atau dijadikan satu jadi tidak dipilah yang berikutnya kesimpulan berarti kan kesimpulan penitian harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penitian kesimpulan terikat secara sutartik dengan teman-teman penitian yang mengacu pada hasil penitian konsistensi isi dan tata urutan rumusan masalah tujuan penitian hasil penitian dan simpan harus terperihara bersifat spesifik dan berisi informasi yang penting baik secara teutis maupun secara praktis jadi harus spesifik berdasarkan hasil penitian saya beri contoh ini saya kebetulan ada contoh perhatikan ya murusannya masalahnya seperti ini tujuannya seperti ini kesimpulannya seperti apa ini kalau ini rumpusan masalahnya seperti ini tujuannya seperti ini bagaimana penggunaan analisis komponen utama bagaimana penerapan analisis jalur punya kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya bisa kita lihat. Ini kesimpulannya. Kesimpulan satu itu menjawab perumusan masalah nomor satu. Kesimpulan kedua itu menjawab perumusan masa nomor dua. Perhatikan dengan baik. Kesimpulan ini hanya dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Makanya bersifat spesifik. Kalau kalian bisa membuat kalimat yang tidak didasarkan pada hasil penelitian, maka itu bukan kesimpulan. Ini contohnya yang lain. Ini tujuan penelitian. Menentukan metode penelitian ini mengetahui perbandingan standard error dan ini antara metode OLS dan WLS. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya juga dua. Kesimpulan satu ini adalah sesuai dengan tujuan nomor satu. Kesimpulan dua ini sesuai dengan tujuan nomor dua. Nanti tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Jadi kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian. Berikutnya saran. Saran selalu bersumber dari hasil penelitian. Pembahasan dan kesimpulan. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup penelitian. Bersifat spesifik dan penting tentang hal yang bisa diimplementasikan atau dilakukan. Saran penelitian mendatang merupakan hendak lanjut dari keterbatasan penelitian. Tadi ada keterbatasan. Ada kerangka berpikir-pikir yang belum dikasih sehingga perlu dilakukan penelitian. Saran praktis, saran terapan terkait dengan manfaat praktis penelitian. Pada bab sebelumnya, ini menurut saya penelitian dan teman penelitian pada aktivitas kehidupan. individu orang. Jadi saran praktis ini kalau kalian nanti terapan, terapannya dibelitikan. Apa manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh bagi para pengguna statistika? Ini saran. Tolong dihormati nanti. Ini ada contohnya saran. Masa liturgitas pada nilis di jalur, berpikir-pikir dapat menggunakan metode widgetly square. Ini kan saran terapan ini. Aktivitas selanjutnya dapat dibandingkan penanganan liturgitasnya mana yang lebih baik antara BAS dengan RAS dengan white roba standar error. Ini contoh saran yang dibuat. Nah kalau di sini contoh sarannya seperti apa? Peningkatan kitas jagawan tadi kan ini. Peningkatan kitas jagawan di perusahaan E. Jadi ini manfaat praktis dapat dilakukan dengan meningkatkan pilihan kueh san. Pada dunia nyata tidak seluruh variable memiliki hubungan linier. Oleh sebab itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hasil penelitian analisis jalur linier menggunakan data variable non-linear ini. Data second order. Ini kalian bisa membuat kalimat ini kalau penelitian sudah dilakukan dan ada hasilnya. Tidak kemudiannya saran itu misalnya gini. Penelitian yang akan datang gunakan sampel yang lebih besar. Tiba-tiba muncul seperti itu. Jadi saran itu juga harus disarankan pada hasil penelitian. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini sudah saya bahas. Ini saya pikir tidak perlu. Pembahasan tadi sudah. Kesimpulan sudah. Catatan ya. Ini perhatikan. Ini sudah pernah saya bahas. Yang sering tidak dipahami itu cara menulis kata depan dan awalan. Kalau kata depan itu harus terpisah. Tapi kalau awalan harus disambung. Misalnya di depan. Ini di, ini kata depan. Ke atas. Makanya harus dipisah. Kalian sudah lulus bahasa biasa. Saya pikir tidak ada masalah. Itu yang bisa saya sampaikan di bulan ini. Tidak beri Tidak meraih.